Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Good morning miss How are you today? I'm fine Alhamdulillah ibu juga baik Nah sebelum kita memulai pada pertemuan kali ini Alhamdulillah baiknya kita berdoa dulu ya Ketua kelas kemanyi pimpin Nah yang tidak berangkat siapa saja hari ini Ajis Meli Kita doakan semoga yang sakit bisa diberi kesehatan ya Nah sekarang Masih ingat tidak pertemuan kemarin kita membahas apa? Ya bagus sekali Naratif teks ya Nah kalau naratif teks itu apa sih? Ya tarik Bagus sekali Nah kalau struktur naratif teks siapa yang tahu? Ya bagus Betul sekali ya Kalau di naratif teks ada apa lagi? Jadi unsur kebahasaan bagus sekali Apakah saja unsur kebahasanya di dalam naratif teks? Ya Bagus sekali Nah pada pertemuan yang lalu Kita juga sudah menganalisis bersama ya Satu contoh naratif teks Yang berjudul dana toba Nah sekarang ibu minta kalian Untuk berhubung kelas ini ada 30 siswa Ibu minta kalian buat kelompok Terdiri masing-masing lima Jadi nanti ada enam kelompok ya Oke ibu Oke ibu beri waktu lima menit untuk membuat kelompok Nah sudah ya Jadi ini kelompok satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam Nah sekarang ibu akan membagikan Tekst relatif dengan berbeda-beda tema Nanti kalian analisisin secara kelompok Nah disitu juga sudah ada instruksi Kalian untuk menganalisis Apa saja sih yang ada di dalam teks relatif tersebut Nanti kalau sudah Kalian bisa mengresentasikan hasil analisis kalian Di depan teman-teman dan juga ibu Ibu beri waktu lima belas menit Untuk menganalisis ya Nah apalah sudah selesai menganalisisnya Oke sudah Siapa yang mau maju dulu Untuk mempersatatikan hasil analisisnya Ya kelompok dua silahkan maju Oke ma'am Nah ini perwakilnya jadi kelompok dua ya Ya Dan judulnya apa? The Legion of Tola Lake Ya udah Ya bentang kelompok dua Terima kasih pen Oke Jadi kelompok dua itu menganalisis judulnya Legenda Danau Toba Kalian sudah dengar tadi ya Danau Toba itu Ceritanya gimana Nah Untuk kelompok selanjutnya Oke berhubung semua kelompok sudah Terima kasih semua Ibu akan menunjukkan sebuah video yang menceritakan naratif teks dalam bentuk storytelling Kita simak bersama ya videonya Nah sudah Kita simak bersama ya Gimana Menceritakan naratif teks dalam bentuk storytelling Jadi kalau kalian menceritakan naratif teks berbentuk storytelling Kalian harus Memperhatikan apa aja Intonasinya Terus Gerak tubuhnya Terus apa lagi Ekspresinya Betul sekali Nah Jadi sekarang ibu minta Kalian memilih satu tema naratif teks Lalu kalian buat naratif teks secara berkelompok Dengan memperhatikan tadi unsur kebahasaannya Struktur naratif teksnya Dan setelah sudah jadi Kalian Berhubung tadi Masing-masing kelompok ada Lima anggota ya Kalian nanti bagi naratif teks menjadi lima bagian Setelah itu ibu minta kalian menceritakan naratif teks yang kalian sudah buat Dan dibagi-bagi menjadi lima bagian Kedalam bentuk storytelling Tapi storytellingnya itu minggu depan Jadi untuk seminggu ini ibu beri waktu buat Kalian menyusun naratif teks dan juga latihan menceritakannya ke dalam bentuk storytelling Bisa dipahami ya Oke Kalau belum paham Kalian nanti bisa bertemu ibu di karton Mungkin ibu cukupkan ya Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 Ibu harap kalian bisa semaksimal mungkin Karena storytelling nanti Itu masuk nilai akhir kalian ya Jadi kalian harus menunjukkan yang terbaik Untuk menutup pertemuan pada kali ini Alang-alangnya kita berdoa dulu Untuk ketua kalian bisa dipimpin ya Oke terima kasih untuk kehadiran kalian Jangan diri baik-baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih me